Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marhaban ya ramadhan, marhaban ya ramadhan Jumpa lagi dengan Eli Ulianti channel dalam nuansa ramadhan Jangan lupa like and subscribe dulu channel saya ya teman-teman Terima kasih Puasa dan memelihara puasa Teman-teman materi kita hari ini adalah puasa dan memelihara puasa Puasa menurut bahasa artinya menahan diri Menurut syara puasa artinya menahan diri dari semua yang membatalkan puasa Melalui perut tidak boleh makan dan tidak boleh minum Tidak boleh memasukkan makanan ke dalam perut Dan juga tidak boleh melakukan hubungan suami istri sejak terbit fajar hingga terbenam matahari Teman-teman agar puasa kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita harus memelihara puasa Salah satunya yaitu dengan memelihara lidah kita dari kata-kata keji atau menyakitkan Dalam berpuasa selain menahan diri dari makan dan minum Orang berpuasa harus memelihara lidah dari kata-kata keji, kata-kata dusta dan nafsu amarah yang menimbulkan permusuhan Hadis riwayat dari Abu Hurairah r.a. Berkata Rasulullah s.a.w. bersabda Jika kamu sedang berpuasa maka jangan berkata keji dan jangan ribut atau marah Dan jika ada orang yang memaki atau mengajak berkelahi Hendaknya diberitahu kepadanya bahwa saya sedang berpuasa Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Abu Hurairah r.a.w. berkata Bersabda Nabi s.a.w. siapa yang tidak suka meninggalkan kata-kata dusta dan perbuatan yang palsu Maka Allah tidak membutuhkan daripadanya puasanya Meninggalkan makanan dan minumannya Hadis riwayat Bukhari Puasa hanya akan menjadi sia-sia bila orang yang berpuasa tidak memelihara puasanya dari perbuatan-perbuatan yang mengotori puasa Yaitu berkata keji, dusta dan marah, mengajak berkelahi atau hal-hal yang menyakiti perasaan orang lain Demikian teman-teman materi kita hari ini tentang memelihara puasa kita dengan tidak mengatakan kata-kata kotor, kata-kata keji, kata-kata yang menyakitkan orang lain Dan menahan amarah Semoga kita bisa menjalankan puasa kita dengan sepenuh keikhlasan Sampai jumpa dengan materi esok hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersambung ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sabar